Sebanyak 30 orang veteran di kota Pekanbaru menerima paket sembako pada minggu 13 Agustus 2023. Paket sembako ini disalurkan oleh manajemen mau Pekanbaru di Gedung Legion Veteran Republik Indonesia Riau, Jalan Cut Nyak Din, Jelang Momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Penyaluran sembako ini dilakukan bersama komunitas sepeda ontel Pekanbaru. Mereka sebelumnya sempat mengitari ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dan para veteran yang menerima sembako merasa bersyukur mendapat bantuan ini. Mereka sangat tersentuh dengan kepedulian anak muda kepada para veteran. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru. Rekan Fernando Sikumbang, silakan laporan Anda. Oke, selamat siang Yustina, selamat siang juga Tribunan semua. Jadi pada hari kemarin Tribunas, manajemen dari Mall Pekanbaru bersama komunitas ontel yang ada di Pekanbaru melakukan kunjungan ke kantor Legion Veteran Republik Indonesia Riau yang ada di Jalan Cut Nyak Din, Tribunas. Dan dalam kunjungan tersebut, mereka membagikan sejumlah paket sembako Tribunas. Total ada 30 paket sembako yang dibagikan dalam momen memperingati hari veteran dan juga memperingati jelang hari kemerdekaan RI ke-78 di Kota Pekanbaru, Tribunas. Dan dalam kegiatan ini, Tribunas para veteran yang hadir, yang merupakan para veteran yang sudah berusia lanjut, Tribunas sangat bersyukur bisa mendapat bantuan berupa paket sembako dari pihak Mall Pekanbaru dan juga pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan ini, Tribunas. Dan mereka sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap nantinya ke para kaula muda nantinya bisa untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, Tribunas. Dan mereka juga sangat terharu dengan kepedulian anak-anak muda yang ada di Kota Pekanbaru terhadap veteran yang saat ini masih ada di Kota Pekanbaru, Tribunas. Total saat ini di Legit Veteran Republik Indonesia, Riau, mencatat total veteran yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 60 orang. Sedangkan secara keseluruhan, total jumlah veteran yang ada di Provinsi Riau jumlahnya mencapai 100 orang lebih, Tribunas. Dan memang para-para veteran ini sangat membutuhkan perhatian, Tribunas, terutama dari berbagai kalangan, terutama untuk membantu keseharian dari para veteran ini, Tribunas. Karena memang sebagai veteran ini memang sudah berusaha lanjut dan tidak bisa beraktivitas lagi, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, Tribunas. Sehingga pihak Pekanbaru pun akhirnya berinisiatif untuk menyalurkan bantuan berupa sembako sebanyak 30 paket sembako pada momen hari veteran dan juga menyelang momen hari kemerdekaan RI Tribunas di Kota Pekanbaru. Selain itu, Tribunas Manajemen Pekanbaru kemarin, Tribunas bersama komunitas sepeda ontel, Tribunas hadir juga berdialog dan juga berkomunikasi langsung dengan para veteran. Mereka berbincang seputar kondisi kesehatan veteran hingga kisah-kisah perjuangan para veteran selama membela dan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia, Tribunas. Dan para veteran ini, Tribunas, kemarin yang hadir dalam kondisi sehat, namun juga yang saat ini dalam kondisi sakit dan mereka juga berdoa agar para veteran yang sedang dalam kondisi sakit bisa kembali beraktivitas sementara di belakang rasa dan bisa kembali. Selain itu, Tribunas, pihak manajemen, Tribunas, wakilnya sekaligus mengajak masyarakat, Tribunas, untuk mengetuk kepedulian masyarakat kepada apa. Sehingga pada hari kemarin, Tribunas, para pesinta sepeda ontel, Tribunas, mengikuti kegiatan ini. Ini selain menyalurkan bersama, Tribunas, dari Mall Pekanbaru kemudian mengitari flyover Gramedia, Tribunas, di Jalan Jatah Sudirman. Tepatnya di bertiga Jalan Jatah Sudirman dengan Jalan Tenggara Kupat-Kupat-Kupasai. Kemudian mereka menuju ke kantor legend veteran Republik Indonesia di Jalan Cucantin, Tribunas. Dan kemudian di lokasi tersebut dilakukan penyaluran bantuan kepada para veteran, Tribunas. dan para veteran pun sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih sebuah tuan yang sudah diberikan. Mereka juga mengaku untuk selama ini bahwa politik juga sudah memberi perhatian cukup kepada para veteran dan dia berharap nantinya kegiatan serupa bisa dikeluarkan. Oke, sekian dulu dari saya, Fernando Sikumbang, dari Pekan Baru, kembali ke Yustina di studio. Baik, rekan Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekan Baru, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan laporan kami juga telah mewawancarai General Manager Mall Pekan Baru, Megawati. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Mall Pekan Baru hari ini bekerjasama dengan OPA, komunitas sepeda hotel Pekan Baru. Kita bersama-sama melestarikan kembali yang namanya sepeda hotel. Bersama-sama dengan niat atau visi mereka, kita mengunjungi kantor veteran yang ada di Pekan Baru dalam rangka memperingati Hari Veteran Indonesia. Nah, tentu semangat ini adalah semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus nanti di tahun yang ke-78. Kita berharap dengan semangat ini, Mall Pekan Baru bersama dengan OPA dan veteran kembali mengingat perjuangan yang sudah dilakukan oleh para veteran sehingga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tentu menjadi bagian dari acara yang kita adakan di Mall Pekan Baru. Banyak sekali acara yang sudah berlangsung selama satu bulan ini nanti dari tanggal 1 kemarin hingga 31 Agustus nanti dalam rangka juga hari ulang tahun Provinsi Riau yang kemarin pada tanggal 9. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!